Dendan Asmara Jilid 8. Mab 22. Jie Giok mengajari Tiang Keng kunci penakluk Nietong Sian Bu di Matul, Tiang Keng, meskipun Jumawa dan Angkuh, Gim Soan seorang yang berkepandaian silat tinggi dan jarang ada orang selihai dia. Sungguh lacur baginya, hari ini dia bertemu dengan rombongan Nietong Sian Bu hingga dia terkurung tak berdaya. Ini menunjukkan hanya silat tari itu. Karena itu, ia lantas mengawasi nona-nona itu untuk memperhatikan kalau mereka bergerak, ternyata sangat serasi satu sama lain. Saking cepatnya mereka bergerak, hingga sulit untuk dilihat dengan tegas. Tiang Keng yang tertarik akhirnya terus mengawasi. Ini cocok dengan sifatnya yang mengemari ilmu silat. Kelihatannya Nietong Sian Bu hampir mirip dengan Kiyo Kiyong Pat Kua Tin dari Bu Tong Pei, pikir Tiang Keng setelah menonton sekian lama. Cuma Pat Kua Tin kalah cepat, Tiang Keng tertarik berbareng merasa heran. Ini karena ia belum mengerti dasar Nietong Sian Bu itu. Maka ia berpikir. Dengan begini jelasun Jie Giok lihai luar biasa, diam lebih kebanyakan orang. Kalau begini, bagaimana aku bisa menuntut balas terhadapnya berpikir begini, pikiran si anak muda jadi kacau. Hebat jika ia tidak sanggup melakukan pembalasan untuk ayahnya. Tengah ia diam itu, tiba-tiba ia mendengar suara tawa dingin dari Jie Giok. Tarisilat Nietong Sian Bu ini bukan tarisilat paling istimewa di kolong langit ini. Meski demikian, kau tak akan mengerti hanya dengan melihat sekelebatan saja tutur Jie Giok. Tiang Keng jadi terperanjat. Tak ia sangka kalau sinyonya tua memperhatikannya. Jie Giok berkata lagi. Tarisilat ini mengutamakan langkah kaki. Kalau kau memperhatikan hanya gerak-gerik tangan, kau bakal gagal. Jangan kata baru satu jam atau setengah harian, sekalipun satu tahun pun tidak bakal ada hasilnya. Sungguh aku harus malu pikir Tiang Keng. Memang benar dugaan sinyonya tua. Ia memang lebih mengutamakan mengawasi tangan nona-nona itu. Jie Giok berhenti bicara, sebagai gantinya ia bertepuk tangan, satu kali tetapi nyaring, seperti suara batu kemala diketuk. Atas ketukan itu maka semua nona-nona itu lantas bergerak dengan berlahan. Tiang Keng heran. Apakah Jie Giok ingin menunjukkan keistimewaan tarisilatnya ini padaku, supaya aku mengerti pikir Tiang Keng? Itulah tak masuk di akal, sangat bertentangan dengan kenyataan. Tak mungkin hantu yang telengas itu mau membuka rahasia kepandainya kepada orang lain, terutama kepada orang yang terang memusuhinya. Heran atau tidak, Tiang Keng melihat bukti. Nona-nona itu bertindak perlahan, menyerangnya pun perlahan juga, hingga tampak jelas kalau mereka bergerak. Dalam herannya, diam-diam ia girang. Gim Soan pun heran kenapa semua orang yang mengekungnya mengendurkan gerakan. Ia memang sudah kehabisan tenaga. Perubahan ini membuat ia girang sekali, hingga semangatnya terampos lagi. Tenaganya seperti pulih kembali. Untuk dia setiap detik istirahat sangat berharga. Ia menyalurkan nafasnya, ia lantas menyerang dengan hebat. Ia ingin lolos dari kurungan itu. Walaupun nona-nona itu bergerak secara perlahan, kuningannya tak dapat didobrak atau dipecahkan. Mungkin Jie Giok sudah melihat aksi Gim Soan, atau mungkin ia sudah memperlihatkan cukup lama pada Tiang Keng. Maka ia bertepuk tangan lagi. Atas tepukan itu dengan lantas nona-nona itu bergerak lagi dengan cepat seperti tadi. Si jelek ini melirik ke arah Tiang Keng. Ia mendapatkan pemuda itu sedang mengawasinya dengan perhatian penuh. Ia batuk sekali. Apakah kau sudah melihatnya dengan jelas tanya wanita itu? Tiang Keng berpaling. Terima kasih ucapnya. Ia pun tertawa. Karena kecerdasannya, di dalam tempo yang singkat itu ia telah berhasil mengetahui lebih daripada separuh kelihayan tari silat itu. Jie Giok berbuat begini, apa mungkin ini disebabkan ada hubungannya dengan soal yang dia bakal berikan pada ku tak sempat si anak muda berpikir lama, Ia sudah mendengar suara Jie Giok, dingin. Sekarang masih ada tempo beberapa hari untuk tiba pada harian P.W.E. Tiong Chiu, bulan 8.30 musim Chiu. Maka itu di dalam tempo beberapa hari ini, kau harus telah berhasil mencari jalan untuk memukul barisan Nietong Sianbu. Kau berlatihlah dengan sungguh-sungguh, kelak di hari itu kau boleh pergi ke Tian Baksan Tiang Keng melengap. Apakah ini soal yang hendak kau minta aku melakukannya tanya Tiang Keng tanpa sengaja? Para Sun Jie Giok tidak berubah, dia seperti tidak mendengar pertanyaan itu. Berhubung dengan urusan adu silap di Tian Baksan, kata dia meneruskan. Orang bakal datang berduyun-duyun dari kedua tepi sungai besar, Tiang Keng, serta jago-jago dari selatan dan utara sungai Tiang Keng. Itu berarti sudah separuh lebih dari seluruh jago di negeri ini, maka di antaranya pasti tak sedikit orang yang lihai. Pada hari itu kau bisa merobohkan semua jago yang naik ke atas panggung pertandingan, Nenek itu tersenyum, tapi lantas dia menambahkan, melihat ilmu silatmu, kecuali tidak terjadi sesuatu yang luar biasa, dalam 10, 8 bagian kau pasti berhasil Tiang Keng jadi semakin heran. Apa maksud Jie Giok ini Jie Giok memandang pula, dia pun tersenyum. Sesudah itu kau harus sanggup memukul pecah Nie Tong Sian Bu, dia melanjutkan dengan sabar. Di akhirnya, kau harus bertanding dengan Sikin, muridku itu. Bertanding di hadapan orang-orang gagah dari seluruh negeri. Asal kau dapat merobohkan dia, maka, ia berhenti untuk tertawa. Hati Tiang Keng terguncang. Ia membuka mulut tetapi suaranya tak keluar. Ia cuma melihat nyonya tua itu menatap pula padanya. Jika Sikin bisa menikah denganmu, legalah hatiku, kata si hantu wanita. Dia bertabiat buruk, di dalam segala hal kau harus mengalah sedikit. Tiba-tiba suaranya berubah jadi keras dan berpengaruh. Jika kau memperlakukan dia dengan buruk, walaupun aku sudah mati, sebagai setan aku akan mencarimu untuk membuat perhitungan denganmu Tiang Keng terkejut. Hebat ancaman itu. Karena itu, ia mengawasi dengan mendelong. Apa ini yang kau ingin kulakukan? Kemudian ia bertanya pula. Ia tak dapat menerka lain. Tapi ini membuatnya heran sekali. Tapi Unjie Giok hanya tersenyum. Benar sahutnya. Jika aku tidak melihatmu sangat cerdas, meski kau berlutut di depanku tiga hari tiga malam untuk memohon, tidak nantinya aku meluluskan permintaanmu Tiang Keng mencoba menenangkan diri, kemudian ia berkata dengan terang dan jelas. Barusan aku telah dikalahkan olehmu, maka itu, meskipun kau memerintahkan aku menyerbu ke dalam api yang berkobar-kobar, tidak nanti aku menolak, tak nanti aku mengerutkan alis, akan tetapi urusan ini, Jie Giok menyala sambil tertawa dingin. Urusan ini bagaimana dia bertanya? Apakah ini bertentangan dengan prikemanusiaan titik kehormatan atau kebijaksanaan? Apakah ini sesuatu yang tenaga manusia tak dapat melakukannya Tiang Keng lengaklah terus tunduk? Ia tak dapat menjawab pertanyaan itu. Sia-sia saja ia berpikir untuk membuka mulutnya. Benar apa yang dikatakan Jie Giok? Itulah hal yang manusia dapat melakukannya. Seharusnya ia ingin menepati janjinya. Tetapi, mungkin itu murid musuh besarnya. Saat ia sedang kebingungan itu, Tiang Keng mendengarnya itu kembali tertawa dingin dan berkata, Kau sudah berjanji padaku akan menerima dan melakukan apapun yang ku mau. Maka kau harus mengerti, kata-kata seorang ksatia, sekali dikeluarkan, empat ekor kuda tak dapat mengejarnya. Itu kata-kata yang keluar dari mulutmu sendiri dan aku anggap apa yang kau ucapkan, harus kau wujudkan. Kau seorang laki-laki sejati. Hektometer. Siapa tahu, sekarang kau bicara begini. Tahukah kau, kau telah membuat aku si orang tua jadi putus asa Tiang Keng mengangkat kepalanya, ia lihat metajie giok, dua-duanya sedang mengawasi secara mengejek kepadanya. Dadanya jadi bergolak sendiri lantasnya ingat pada suatu lakon dulu, tentang seorang bernama Bu E. Seng berjanji dengan seorang Nona akan bertemu di kolong jembatan. Sebelum si Nona tiba, air bah telah mendahuluinya. Bu E. Seng tak ingin salah janji, ia tidak mau pergi dari jembatan, ia menanti terus. Ia memeluki Tiang Jembatan dan mati karenanya. Bu E. Seng mati tetapi kepercayaannya tidak ikut mati atau diingkarinya. Karena itu, namanya jadi harum untuk selama-lamanya. Maka itu aku tuti yang keng, apakah aku harus merusak kepercayaanku? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Aku belum dapat berbuat setia pada negara, aku tak mampu merawat orang tua tetapi aku harus menjunjung kepercayaan. Ayahku seorang gagah, ayah tentu tak sedih aku jadi seorang yang tak dapat dipercaya. Mana mungkin ayah menghendaki aku ditertawakan oleh Un J. Giyok? Tapi, ia diam lagi. Urusan ini sangat sulit. Tetapi ia seorang laki-laki, lantas ia mengambil keputusan. Ia pun berkata dengan suara nyaring, Baiklah. Aku sudah mengeluarkan kata-kataku padamu, aku akan pegang itu, aku tak akan menyesal. Akan tetapi, meskipun aku menikah dengan muridmu, dalam tempo tiga tahun, pasti aku akan mencarimu untuk mewujudkan pembalasan sakit hatiku. Jika kau menganggap aku melupakan maksudku mencari balas, kau keliru besar J. Giyok tidak kaget atau takut, sebaliknya dia tertawa lebar. Jangan kata baru tiga tahun, sekalipun tiga puluh tahun, pasti aku akan menantikan kau, asal kau bisa mewujudkan pembalasanmu itu katanya dengan dingin. Hanya aku khawatir. Hektometer. Hektometer lantas dia berhenti bicara. Itu sama artinya dengan kata-kata. Meski sampai seumur hidupmu, buat mencariku untuk membalas sakit hatimu, kau tidak mempunyai harapan tiang keng pintar, ia dapat membaca hati orang. Maka alisnya bangun, la ingin mengeluarkan kata-kata, untuk balas mengejek. Tapi mendadak ia lihat hantu wanita itu mengebutkan tangan bajunya sambil berdiri, matanya mengawasi tajam, sinarnya dingin. Dia berkata lagi, Pada hari Pegwee Tiong Chiu, tak peduli kau punya urusan penting apapun, kau harus berada di tiang baksan tiang keng lembungkan dadanya. Sekalipun aku tuh tiang keng harus lebur jadi abu, pada hari itu pasti aku akan datang ke tiang baksan ia berseru. Kau boleh melegakan hatimu. Kami orang situ belum pernah ada anggota keluarga kami yang menghilangkan kepercayaan bagus kalau begitu seru si Nyonya sambil tertawa dingin. Sesudah itu, Nyonya tua itu melirik ke gelanggang pertempuran. Kembali romannya berubah. Wajahnya menjadi dingin seperti semula. Dengan langkah ayal, dia turun dari keretanya. Sekali lagi dia bertepuk tangan perlahan. Gim Soan tetap terkurung. Dia sudah bermandikan keringat, rambutnya pun kusut. Dia terkurung dengan nafas memburu. Kalau tadi ia tampak sangat tangkuh, sekarang dia menjadi tidak karuan macamnya. Bahkan sinar matanya tak lagi tajam seperti tadi. Matanya menjadi suram. Dia memandang ke arah sinyonya tua untuk berkala dengan suara bergetar. Taruh kata guruku tidak akur denganmu, apa perlunya kau menghinaku begini berupa belum berhenti suara si anak muda ini atau mendadak. Beruk Gim Soan jatuh di tanah, tenaganya habis sendiri. Saat itu, meski orang biasa saja yang menghajar padanya, tak dapat ia melawan. Tiangkeng tak tega walaupun orang itu musuhnya dan orang itu pun jumawa sekali. Perlahan-lahannya memutar diri untuk tak usah melihat keadaan orang yang menyedihkan itu. Unjie Giyok tertawa, kedua tangannya diisyaratkan perlahan-lahan, terus dia kembali ke keretanya. Beberapa orang nona menghampiri Gim Soan untuk dibangunkan dengan paksa. Satu nona menotok jalan darah Soan Kie di dadanya. Sesudah itu mereka meninggalkannya, untuk mengiring kereta si hantu wanita. Unjie Giyok berkata dingin. Tak lama lagi akan tiba hari P.W.E. Tiong Ciu maka pergilah kau mencari tempat yang cocok untuk berlatih secara sungguh-sungguh. Dengan kepandaianmu sekarang ini, hektometer. Sekalipun kau sudah lihai kau tidak bakal berhasil tiang. Yang keng tahu kata-kata itu ditujukan kepadanya, ia mengawasi sambil melongo. Walaupun perlahan jalannya, rombongan nona-nona berbaju merah itu toh akhirnya lenyap dari pandangan mat lenyap teraling oleh rimba raya. Anak muda ini menghela nafas. Ia berduka bukan main. Tidak ia sangka bahwa ia bakal menemui kejadian seperti ini. Yang ia paling tak duga ialah Unjie Giok sudah mengorbankan permusuhan di antara mereka berdua dengan membeber rahasia Nietong Sianbu supaya ia bisa menikah dengan muridnya yang sangat disayangnya itu. Ah entahlah bagaimana akhirnya, pikir tiang keng yang takut untuk memikirkan apa yang bakal terjadi di kemudian harilah terus berdiri di angdi sinari matahari yang panas terik. Lewat sekian lama, baru ia tersadar. Entah siapa yang turun tangan atas kaum Ko Aicu Hwee itu pikir tiang keng ketika ia ingat nasib kaum golok cepat. Mungkin kahun kin hendak meniru perbuatan si kata bintang di puncak si Eisin Hwee itu untuk memancing orang-orang gagah ketian baksan dan menumpas mereka di atas gunung itu menduga demikian hati si anak muda jadi miris sendiri. Tanpa terasa, terbayang pula di depan matanya peristiwa sepuluh tahun yang lalu di kaki puncak si Eisin Hang waktu kawanan binatang berbisa dan beburonan berebutan lari berkumpul di Tia Cian Tau untuk menerima kematian. Bukankah semua binatang itu tahu mereka bakal mati? Ia berpikir, kenapa mereka pergi juga? Bukankah besok lusa kawanan orang gagah pun bakal makan umpanun kin? Bukankah orang-orang gagah itu bakal bernasib sama seperti kawanan binatang yang tak secerdas manusia itu berpikir demikian? Tia Ceng yakin bahwa Lui Tai di Tian Baksan itu benar-benar rangkap untuk orang-orang gagah, baik yang kemaruk harta maupun yang cuma ingin menyaksikan pertandingan di sana. Aku tahu hal ini, aku harus berdaya, pikir Tia Ceng kemudian. Aku mesti cegah bencana itu. Tapi, bagaimana caranya aku harus bekerja? Ia menjadi bingung sendiri. Sementara itu dari arah belakang rimba, di luar Tau Tia Ceng, muncul seorang imam berjubah abu-abu kehitaman serta jenggotnya panjang. Meski dia memakai sepatu dasar tebal, dia tidak menerbitkan suara sama sekali. Dia pun muncul secara sangat mendadak. Rupanya dia sudah berada lama di dalam rimba itu dan baru sekarang ia memperlihatkan diri. Dia bertindak ke sisi si anak muda yang sedang menunduk dan berpikir keras. Tiba-tiba dia tertawa nyaring dan berkata, Saudara, kenapa kau mengerutkan alis dan wajahmu agak suram? Apakah tak sedang dihinggapi urusan yang menyulitkanmu Tia Ceng terkejut bukan main? Ia berpaling dengan tubuh menggigil. Tapi ketika ia sudah melihat jelas, ia mendapatkan seorang tua dengan kopiah tinggi dan wajah berseri-seri mengawasi padanya. Kumis dan jenggot orang tua itu panjang dan hitam, matanya tajam. Dia sudah tua tetapi dia sehat, bahkan dia mirip seorang petapa. Ia pun mengawasinya sambil melongong. Orang tua itu terus memandangnya, dia tertawa dan berkata lagi. Umumnya dari zaman dahulu, anak-anak muda tak biasanya mendapat kesusahan, tetapi kau lain. Aku lihat kau tampan, Romanmu gagah, jika aku tidak salah, kau pasti memiliki ilmu silat yang tinggi. Kau bukan si mahasiswa yang dibikin pusing oleh segala syair. Kenapa kau berduka sikap dan kata-kata orang tua itu mendatangkan rasa suka, demikian juga kesan Tiang Teng. Akhirnya anak muda ini tersenyum, segera ia memberi hormat sambil menjura. Terima kasih, Elo O Tiang, ia mengucap. Sebenarnya aku berduka karena suatu keruatan yang belum dapat kuatasi, orang tua itu tertawa nyaring, ia mengurut kumisnya. Jika kau percaya padaku dan tak mengatakan aku ini lancang, maukah kau menceritakan keruatanmu itu padaku? Aku ini memang bodoh tetapi aku lebih tua darimu, mungkin aku dapat membantumu memikirkan masalahmu itu kata si orang tua. Tiang Teng mengawasi orang tua itu. Ia lihat sinar mati orang tua itu sangat berpengaruh. Kau baik sekali, Elo O Tiang, aku bersyukur, kata Tiang Teng. Ia lantas berhenti. Mendadak timbul kesansiannya si imam tak dikenal dan urusan demikian penting, urusan mengenai keselamatan kau merimba persilatan. Mana dapat ia memberah rahasia itu kepadanya? Bab 23. Tiang Teng dibujuk supaya balas dendam orang tua itu mengawasi, dia tertawa pula. Kalau kau tidak suka memberitahu, tidak mengapa, kata si orang tua. Bukan begitu, Elo O Tiang, kata Tiang Teng, kelihatan agak jengah. Tetapi masalahnya sangat besar dan tak hanya mengenai pribadiku sendiri. Jika Elo O Tiang ingin mengetahuinya juga baiklah, nanti aku jelaskan, orang tua itu tersenyum. Kalau begitu, aku tak akan menanyakannya lagi, kata orang tua itu seraya mengurut kumisnya. Tapi aku lihat sikapmu ini tidak sempurna. Urusan sangat besar tetapi kau diamkan saja, kau tidak mengajak orang lain untuk memecahkannya bersama, ia mengurut kumisnya dan menambahkan. Perlu kau ingat, kecerdasan seseorang biar bagaimana ada batasnya. Lihat saja kau sendiri, kau sangat cerdas, toh kau tidak berdaya memecahkannya. Daripada kau diam saja, hingga pikiranmu jadi kusut, lebih baik kau cari orang yang dapat diajak berdamai untuk merundingkannya. Pergaulan kita singkat sekali, maaf aku telah berkata begini. Ia tertawa, matanya yang tajam menatap ke arah si anak muda yang ada di depannya. Tiang Teng menganggap omongan orang tua itu beralasan sekali. Tetapi ia berusaha untuk berhati-hati. Dia tak mau sembarang bicara pada orang yang belum dikenalnya dengan baik. Tengah ia diam, orang tua itu berkata pula. Jangan khawatir, saudara muda, aku tidak akan menanyakan rahasiamu demikian katanya. Kau tidak mau memberitahuku pun tak apa, sudah saja, diam-diam tiang menghela nafas. Sebagai seorang yang jujur, ia merasa sulit sendiri, lah merasa tak enak menampik permintaan orang tua itu. Orang tua itu baik hati, dia bersedia membantu, tetapi ia malah menolaknya. Seharusnya ia bersyukur dan mengucap terima kasih, terutama ia harus membalas kebaikan orang itu. Orang tua itu masih menatap ke arahnya. Dia lihat lo main orang tua itu agaknya puas. Demikian kelihatan dia bersenyum. Tapi senyumnya terhalang kumis dan jenggotnya. Tiang keng diam. Ia merasa terus diganggu oleh kesangsiannya. Mau bicara, salah, tidak bicara, rasanya malu. Kau baik sekali, elo o tiang, kata tiang keng kemudian sambil menghela nafas. Aku menyesal telah menyanyiakan kebaikanmu, orang tua itu tertawa seraya mengurut kumisnya lagi. Lalu ia potong kata-kata si anak muda. Dengan berkata demikian, kau memandang aku sebagai orang asing. Saudara muda kata dia sambil tertawa pula. Sekalipun kita baru berkenalan tetapi aku sangat mengagumimu. Apakah setuju jika aku menjadi tuan rumah dan mengundangmu makan? Mari kita cari sebuah rumah makan di sana agar bisa duduk bersama. Aku berharap dapat membantu menghiburmu hingga hatimu tak terlalu ruat lagi. Tiang keng menjura memberi hormat sangat dalam terima kasih, elo o tiang, kata tiang keng. Aku hanya merepotkan elo o tiang saja karena malu hati. Tiang keng akhirnya menerima undangan orang tua itu. Kemudian keduanya berjalan meninggalkan tempat itu. Di sepanjang jalan mereka berbincang-bincang. Sikap orang tua ini halus dan sopan, di sepanjang jalan selama berbincang ia tak menyebut-nyebut mengenai rahasia tiang keng. Saat mereka berjalan dan sudah dekat dengan tembok kota liman, makin lama kesan tiang keng pada sahabat barunya ini semakin dalam. Dari kera orang tua itu berjalan tiang keng segera mengetahui bahwa orang tua itu mengerti ilmu silat dan ilmu meringankan tubuhnya tinggi. Tiang keng bahkan berpendapat, mungkin dalam soal ilmu meringankan tubuh, dia kalah jauh dari si orang tua. Bahkan tiang keng menduga bahwa orang tua ini seorang jago rimba persilatan yang ternama. Namaku tu tiang keng, ia memperkenalkan diri. Bolehkah aku mengetahui nama Eloo tiang siapa orang tua itu tersenyum manis? Aku seorang tua pengembara, sahut si orang tua. Telah lama sekali aku telah melupakan si dan namaku, tapi orang di kalangan keng ou menyebutku Khao Koan Isu. Sekalipun nama itu cocok untuk namaku, namun sebenarnya aku sendiri malu mendapat nama itu. Karena aku tak mampu menampik, maka terpaksa aku terima panggilan itu. Sebutan Khao Koan artinya topi tinggi dan itu cocok, karena kopiahnya tinggi. Sedangkan isu sebutan untuk seorang imam atau penganut agama Tsu atau Tsu Khao Isu sudah berkata demikian Khao Koan Isu menunjuk ke suatu arah. Lihat merek yang terbuat dari kain hijau yang digantung tinggi itu kata dia. Itu sebuah warung arak kecil. Mari kita ke sana. Warung arak kecil itu rasanya tepat daripada sebuah rumah makan besar berlauteng. Baiklah, kata Tiyang Keng setuju. Saat itu otak Tiyang Keng sedang memikirkan nama imam yang luar biasa itu. Seingat dia gurunya belum pernah menyebut-nyebut nama itu, padahal gurunya gemar berkelana dan luas pengetahuannya. Malah gurunya itu sering memberitahu nama-nama jago silat ternama di kalangan Keng O. Sekalipun demikian Tiyang Keng merasa bersyukur dan bangga bisa berjalan bersama, sekalipun ia harus mengimbangi imam yang pandai berjalan cepat ini tak lama mereka sudah tiba di warung arak itu. Tiyang Keng mempersilahkan orang tua itu masuk lebih dahulu. Dengan sikap hormat ia mengikutinya dari belakang. Tak lama keduanya sudah duduk di sebuah meja saling berhadapan. Ah tak peduli apakah nama itu nama sebenarnya atau nama palsu, yang pasti orang tua ini sangat baik padaku, pikir Tiyang Keng. Siapa tahu dia pun tak mau namanya diketahui orang lain. Sebaiknya aku tak memusingkannya, karena Tiyang Keng berpikir begitu hatinya tenang dan lega. Ketika itu sudah lewat tengah hari dan di warung arak sudah sepi sekali, tak ada tamu lain kecuali mereka. Pelayan menyiapkan makanan mereka dengan tenang. Tak lama pesanan mereka disajikan. Setelah meneguk beberapa cawan arak, imam tua itu mengambil sepasang sumpit sambil berkata, Arak di tempat ini tidak harum, makanannya pun mungkin kurang lezat, apa aku tak dianggap kurang hormat kata Khao Kuan Isu sambil tersenyum. Tiyang Keng tersenyum saat ia hendak menjawab ucapan imam itu, tapi sudah didului. Tapi tak apa, sekarang aku akan bercerita untukmu, mudah-mudahan bisa menjadi pengganti makanan lezat. Imam itu tertawa riang, Tiyang Keng pun ikut tertawa. Oh terima kasih, kalau begitu hari ini aku sangat beruntung kata Tiyang Keng. Mulutku dapat makanan lezat dan arak harum, sekarang ditambah lagi peling aku bakal mendengar cerita yang menarik. Terima kasih halau Tiyang imam tua itu tertawa riang. Ceritanya tak terlalu menarik, tetapi jika kau sudah mendengarnya pasti kau senang kata S. Imam tua. Mendengar janji itu Tiyang Keng heran juga. Segera ia letakkan sumpitnya. Apa barangkali cerita Eloot yang ada hubungannya denganku kata Tiyang Keng. Meti imam tua itu tampak bercahaya. Memang, ceritaku itu memang ada hubungannya denganmu, malah erat dan penting sekali jawab dia. Mendengar jawaban itu Tiyang Keng tercengang. Karena herannya ia berpikir, aku tak kenal dengannya, bagaimana ia bisa tahu sesuatu yang ada sangkut kautnya denganku. Malah dia bilang penting sekali. Bukankah aku masih muda dan baru muncul di kalangan Kang O? Lalu masalah apa yang ada hubungannya denganku? Sungguh aneh sekali pikir Tiyang Keng keheranan dan tertarik tak sabar ingin segera mendengar cerita imam tua itu. Malah jadi penasaran siapa sebenarnya imam tua ini. K.H. O. Koan Isu mengawasi dia sambil tersenyum. Sikapnya sabar sekali. Tak lama ia mulai bercerita. 30 tahun yang lalu, ia memulai ceritanya. Di kalangan Kang O terdapat sepasang jago silat yang sangat termasyur. Pasti kau tak akan tahu karena kau masih muda kata imam itu sambil tertawa. Tetapi orang-orang yang sudah tua aku yakin semua tahu. Mereka bergelar Neo Bang Siang Hiap, imam itu berhenti sejenak saat pelayan menyajikan hidangan baru ke meja mereka dan imam itu menyambah makanan itu dengan sumpritnya. Sepotong ikan terjepit lalu ia masukkan ke mulutnya. Tak lama ia sudah mulai mengunyah daging itu dan tertawa. Masakan yang lain di warung itu semua tak lezat, kecuali ikan masak tahu ini kata imam itu. Silakan kau coba, anak muda Tiang Keng tak menolak, ia jepit ikan masak tahu itu. Dia ikut merasakan enaknya masakan itu. Sebenarnya ia tak tertarik pada makanan, apalagi ia tak yakin warung sekecil itu bisa menghidangkan masakan selezat masakan di rumah makan besar. Sekalipun Neo Bang Siang Hiap sangat terkenal, lalu apa hubungannya dengan kupikir Tiang Keng? Sesudah menelan ikan masak tahunya, imam itu melanjutkan ceritanya. Neo Bang Siang Hiap sangat terkenal, namun sebenarnya ilmu silatnya tak terlalu lihai. Mereka memperoleh nama itu karena mereka suami istri yang tampan dan cantik suatu pasangan yang setimpal sekali. Kecantikan si istri sungguh cocok dengan ucapan ikan menyelam dan burung belibis jatuh, rembulan menghilang, bunga pun jengah saking malunya. Sedang suaminya mirip dengan perumpamaan pohon kumala di antara angin. Banyak pria maupun wanita yang keliru dan busuk hatinya, mencoba mengganggu suami istri tersebut, tapi usaha mereka gagal semua, karena pasangan itu saling mencintai dan hormat-menghormati satu sama lain. Bertahun-tahun bahkan sampai belasan tahun mereka merantau, belum pernah mereka cocok satu sama lain. Apakah itu dari pihak Nio Tong Hang maupun dari pihak Dieng Kiekong? Mendengar kisah itu Tiang Keng melengat, otaknya bekerja. Jika aku bisa memperoleh istri seperti itu, alangkah bahagianya aku. Tapi apa hubunganku dengan mereka? Sia-sia kau menduga-duga, kau tak akan mampu menerka rahasiaku, karena sifat suami istri itu, si imam tua melanjutkan. Maka lawan-lawannya itu terpaksa harus menunda niat jahatnya Tiang Keng jadi penasaran karena cerita si imam belum sampai pada apa yang ingin dia ketahui. Lalu ia angkat kepalanya ia awasi imam itu. Justru saat itu pun si imam sedang mengawasi kearahnya. Hingga mau tak mau meti mereka jadi bentruk. Sesudah suami istri itu puas mengembara di sungai Tiang Keng utara dan selatan, mereka lalu mengembara ke Biawuki yang bersama putera mereka, lanjut si imam sekalipun mereka berdua hidup damai, sungguh celaka, saat mereka berada di pegunungan Biawusan mereka bertemu dengan seorang wanita hantu hingga mereka jadi cerai berai dengan sangat penasaran, mendengar cerita sampai di sini Tiang Keng tiba-tiba bangun dari kursinya sambil mendorong cawan arak di depannya. Apakah hantu wanita itu bernama Siung Jinun Jiye Jiok tanya Tiang Keng dengan bernap suka haokoan isu tertawa lebar, la teguh arak di cawannya. Benar sekali jawabnya. Memang orang rimba perselatan menamakannya Ani Nyo Nyo kata imam tua itu. Dia juga menyebut dirinya sebagai Siung Jinun Jiye Jiok. Mendengar jawaban itu Tiang Keng dongkol sekali. Ia juga heran dan lupa bagaimana imam tua itu bisa tahu kalau dia dan Unjiye Jiok ada sangkut pautnya. Ketika ia menyadari kekeliruannya itu, ia langsung mengubah pertanyaannya. Apakah Unjiye Jiok mencelakakan suami istri tersebut kata Tiang Keng. Imam itu tersenyum. Ia mengangguk. Unjiye Jiok menyebut dirinya Siung Jin, si orang jelek, kata si imam. Tapi sebenarnya itu belum cukup jelas untuk melukiskan sifatnya yang buruk. Tapi justru ia jatuh hati kepada Nyo Tong Hong. Kau bayangkan saja Tong Hong punya istri cantik dan pandai juga lemah lembut, mana tertarik Tong Hong pada Unjiye Jiok yang jelek seperti buyam, tuturnya. Imam itu menghela nafas lalu menambahkan. Buruknya dari cinta akhirnya Unjiye Jiok jadi cemburu, kata si imam. Dia jadi membenci dan menganggap Tong Hong sebagai musuh besarnya. Begitulah, dia bunuh Tong Hong di depan istrinya yang saling kasih mengasehi itu. Bab 24. Tiang Keng diajari KHO koan ISU siasat melawan musuh besarnya tubuh Tiang Keng gemetar dan telinganya seperti mendengar suara guntur. Ayah suka menolong orang, ia juga seorang kuncu, bijaksana, tetapi sayangnya celaka di tangan perempuan jahat di depan istrinya, yaitu ibuku, pikir Tiang Keng. Ingat nasib orang tuanya Tiang Keng jadi berduka. Dia tak mampu mencegah air matanya yang menepes keluar dan meleleh di kedua pipinya. KHO koan ISU mengawasi ke arah Tiang Keng, diam-diam ia juga ikut berduka. Saat ia lihat air matanya, Tiang Keng kini membasai bajunya yang berwarna hitam, si imam kelihatan heran. Ia heran melihat bahan pakaian si anak muda. Ia terus mengawasi baju Tiang Keng, alisnya berkerut otaknya bekerja. Ia ingat sesuatu, lalu ia segera melanjutkan ceritanya. Karena kematian Mimau Tong Hong maka Beng Diekong tak mau hidup lebih lama lagi. Sungguh memilukan, karena saat itu ia pun sedang hamil lima bulan. Karena itu ia tak ingin bunuh diri dengan mengorbankan bayi yang masih ada di dalam perutnya, suara si imam tua perlahan, tak lama terdengar ia menghela nafas. Tiang Keng sedang berduka dan dugaannya makin bertambah. Nak, kau masih muda, kata si imam. Pengalamanmu masih kurang, dan kau lain dariku yang sudah tua. Beng Diekong ingin bunuh diri tetapi tak mampu. Kita bayangkan penderitaannya sungguh hebat. Ketika itu kalau tak salah musim dingin, tetapi di pegunungan diausan tidak terlalu dingin, angin bertiup kencang. Diekong menelungkup di atas tubuh suaminya yang telah menjadi mayat, lah menangis terseduh-seduh, suara tangisnya kadang-kadang terbawa angin. Unjie Giok memisahkan suami istri itu. Mayat Nio Tong Hang dikubur di kanan gunung Kong Lisan sedang Beng Diekong dibawa ke sebuah rumah batu. Jie Giok tidak membunuh istri Nio Tong Hang karena ia ingin menyiksanya. Saat itu Beng Diekong menahan derita dan pasrah menerima kesengsaraan demi anaknya yang ada di dalam perutnya. Kel berceritanya KHA Okan isu didramatisir hingga cerita itu bertambah dramatis dan menyedihkan. Tiang Keng tak tahu jika cerita itu sebenarnya ada kaitannya dengan dirinya. Tak lama imam itu meneruskan kisahnya. Akhirnya lahirlah bayi perempuan dari kandungan Beng Diekong. Anak itu lalu diserahkan kepada wanita Biao kenalan baiknya yang ia kenal beberapa bulan yang lalu di dalam kurungan. Setelah berpesan pada wanita Biao itu, ia lalu pergi akan mencari Unjie Giok untuk membalas dendam. Sayang kepandainya tak memadai hingga ia harus binasa juga di tangan Unjie Giok. Tiba-tiba emosi Tiang Keng memuncak, ia mengebrak meja hingga mangkuk dan cangkir arak serta sumpit melonjak. Saudara muda, sabar, kata KHA Okan isu sambil menghela nafas. Dalam hidup manusia memang lebih banyak dukanya daripada senangnya, oleh sebab itu saat hidup kita harus tahu diri. Pepatah mengatakan bahwa dari sepuluh bagian hidup ada delapan bagian yang tak menyenangkan jika semua orang berpendapat begitu, kata Tiang Keng dengan senit. Bukankah si jahat bisa malang melintang tanpa rintangan? Jika demikian di mana orang yang jujur menempatkan dirinya anak muda kau gagah aku kagum sekali kata si imam sambil tertawa. Setelah itu wajahnya biasa kembali dan ia menarik nafas panjang. Sekalipun demikian kemarahanku terhadapun Jie Giok tak jauh berbeda dengan kemarahanmu. Setelah membunuh Jie Kong si wanita jahatun Jie Giok membakar mayat Beng Jie Kong lalu abunya ia sebar di atas gunung Kong Lisan. Abu itu sengaja ditebar maksudnya agar Beng Jie Kong tak dapat menyatu kembali dengan suaminya Nyo Tong Hong. Perempuan hantu itu kejam dan jahat, apakah ia juga membiarkan anak perempuan suami istri itu tetap hidup tanya Tiang Keng. Apa ia tak membasmi rumput sampai ke akar-akarnya ditanya demikian si imam tersenyum. Atas pertanyaanmu itu berarti kau terlalu memandang rendah pada Un Jie Giok, kata si imam. Tiang Keng diam walau otaknya bekerja. Kalau begitu, perempuan biaw yang dikatakan kenalan Beng Jie Kong itu masih orang Un Jie Giok. Apakah dia telah diatur oleh si perempuan jahat sejak awal untuk menghabisi lawannya tanya Tiang Keng lagi. Imam itu mengangguk mengiakan sambil tertawa. Aku bilang kau cerdas, sekarang memang terbukti, kata si imam. Kiranya Un Jie Giok yang telah mengatur anak buahnya untuk terus mengawasi Beng Jie Kong. Sayang Jie Kong Polosia percaya saja pada orang yang berbuat baik padanya padahal kebaikannya palsu, Tiang Keng menghela nafas panjang. Jika demikian, bukankah anak itu jadi terancam jiwanya tanya Tiang Keng. Imam itu tertawa. Kali ini kau salah terkakata si imam. Tiang Keng keheranan mendengar jawaban itulah awasi si imam. Ah barangkali anak itu tertolong oleh orang budiman seperti kupikir Tiang Keng. Bukan saja Un Jie Giok tak membunuh anak itu malah ia sangat menyayanginya, kata si imam. Mendengar keterangan itu Tiang Keng keheranan. Apa wajah anak itu mirip ni mau tonghang hingga Un Jie Giok memindahkan cintanya pada anak itu kata Tiang Keng. Imam itu bertepuk tangan. Tetap sekali, anak muda. Kau memang seorang yang cerdas, aku taklu padamu. Ia diam sejenak, lalu melanjutkan lagi. Un Jie Giok membenci setiap orang, tetapi pada anak itu ia sangat sayang. Tak heran ia menurunkan seluruh kepandainya pada anak itu. Alis Tiang Keng berdiri ia juga tiba-tiba bangun. Bukankah anak itu murid Un Jie Giok yang bernama Un Kintanya Tiang Keng. Imam itu mengangguk perlahan, matanya menatap ke arah Tiang Keng. Ia lihat Tiang Keng keheranan dan girang. Karena masalah rumit yang sulit ia pecahkan tak ia duga sekarang terbuka sendiri. Imam itu tertawa. Anak muda kau cerdas sekali, puji si imam. Ia menghela nafas panjang kemudian menambahkan. Benar anak yatim piatu itu Un Kint yang kau sebutkan tadi. Sekarang Un Jie Giok telah menyerahkannya kepadamu, Tiang Keng mengawasi imam itu dengan tajam. Kalau begitu Eloo Tiang sudah lama berada di dalam rimba dan mendengarkan pembicaraanku dengan Un Jie Giok kata Tiang Keng. Imam itu tertawa terbahak-bahak. Aku tak membohongimu anak muda, kata si imam. Hidupku tak menentu kemana aku sampai itulah rumahku. Tadi aku terlalu letih, maka aku beristirahat di rimba. Aku pilih pohon besar dan lebat. Tak kusangka aku malah mendengar pembicaraan kalian. Aku minta maaf, seperti orang kehabisan tenaga Tiang Keng menjatuhkan diri duduk ke kursinya. Sedang matanya terus menatap ke arah imam tua itu. Pikiran Tiang Keng kacau sekali. Di dadanya tercampur aduk berbagai perasaan, yaitu perasaan gusar, heran dan ragu-ragu. Malah ia duga si imam telah sengaja mengatur cerita agar bisa menceritakan kepadanya. Kisah Unci Ye Giyok dan Nio Beng Siang Hiap semakin misterius, mengapa Khao Koan Isu mengetahuinya dengan jelas? Padahal ia bilang ia seorang pengembara, jika benar seharusnya ia tak tahu tentang kisah Unci Ye Giyok itu pikir Tiang Keng. Otak Tiang Keng bekerja keras untuk membuka tabir rahasia siapa imam tua ini sebenarnya. Siapa dia? Mengapa ia baik padaku pikir Tiang Keng? Tapi karena anak muda ini tak bisa menjawab pertanyaannya, ia tetap terus si imam tua itu. Si imam mengusap-usap kumis dan jenggotnya yang berwarna hitam dan panjang itu. Semula ia banyak tersenyum, tetapi sekarang senyumnya telah lenyap dan wajahnya tampak agung. Tiang Keng jadi semakin heran dan menganggap imam ini luar biasa. Sedang pada wajahnya tak kelihatan ia ini orang licik. Imam itu menatap ke arah Tiang Keng. Masalah ini bukan saja misteri namun ada sangkut pautnya dengan dunia Kang O, kata si imam bersungguh-sungguh. Tak banyak orang yang tahu tentang rahasia Unjie Giok, bahkan suku Biao yang bekerja sama dengannya pun sudah dibunuh semua, ini untuk menutup rahasianya. Pergaulan Neo Banks yang hiap sangat luas sekalipun Unjie Giok gagah sekali, ia tak berani buka rahasia sendiri. Rupanya Unjie Giok khawatir kelak ada yang balas dendam. Hilangnya sepasang jago itu mengherankan, namun lama-lama masalah itu pun sudah dilupakan orang. Unjie Giok tetap merahasiakan masalah itu sampai Unkin dewasa karena ia takut kalau Unkin mengetahui rahasianya. Bahkan ia sadar pasti nih Ma Banks yang hiapun tak rela anaknya disandra oleh si jahat ini, imam itu menghela nafas, ia sangat berduka. Tiang Keng masih mengawasi ke arah si imam. Aloo Tiang, bagaimana kau bisa mengetahui rahasia ini? tanya Tiang Keng penasaran. Itu pertanyaan dan keraguan yang baru ia sampaikan sekarang. Satu saat aku pergi ke Biao Kiang untuk mencari bahan obat, kata si imam. Suatu hari aku bertemu dengan seorang Biao yang hampir mati. Kiranya dia anak buah Unjie Giok yang lolos dari pembunuhan dan tahu banyak mengenai rahasia Unjie Giok. Sebelum meninggal dia minta agar aku membalaskan sakit hatinya sesudah itu si imam menghela nafas. Mana bisa aku membalaskan dendam orang Biao itu, aku sadar kepandaianku tidak cukup untuk mengalahkan Unjie Giok. Selain itu aku juga tak berani membuka rahasia ini pada sebarang orang, hingga rahasia ini tetap terpendam bertahun-tahun lamanya. Sebenarnya aku pun ingin sekali melupakan masalah yang mengganjal di hatiku ini. Tetap sekarang setelah aku bertemu dengan kau, semua aku ceritakan padamu. Nak kau tahu apa sebabnya aku berterus terang kepadamu, kata si imam. Justru soal itu yang sangat ingin ku ketahui darimu, kata Tiang Teng. Imam itu mengawasi Tiang Teng. Anak muda kau masih muda dan gagah, kau juga cerdas hingga aku kagum padamu, kata si imam. Padahal aku sudah belasan tahun merantau, baru kali ini aku bertemu pemuda sepertimu. Sebagai contoh, bisa kau bayangkan sekalipun Unjie Giok itu musuhmu, tetapi dia malah menitipkan muridnya itu kepadamu. Hingga sekalipun Unjie Giok jahat, dia masih menghargai Tiang Teng menggoyangkan tangannya, ia akan mengucapkan terima kasih pada si imam, tetapi si imam malah meneruskan kata-katanya. Kita berdua bertemu secara kebetulan. Jika sekarang aku bercerita tentang semua rahasia Unjie Giok padamu, semua itu hanya karena aku ingin minta bantuanmu untuk membereskan masalah yang ruat ini, agar sakit hati ni malbeng siang hiap tidak terpendam untuk selamanya. Paling tidak anak mereka bisa diselamatkan. Tak selayaknya anak itu berada dalam kegelapan seperti sekarang ini. Dan tak pantas untuk selamanya tetap berada di samping perempuan jahat itu. Aku sudah tua dan tak berdaya, tapi jika kau butuh bantuanku, aku bersedia bekerja sama denganmu tentang masalah ini, kata Tiang Teng. Jangankan ada hubungannya denganku, sekalipun tidak, pasti aku ikut campur, tetapi Tiang Teng menghela nafas dan menunduk. Lalu ia meneruskan. Sayang Unjie Giok terlalu tangguh, aku bukan tandingannya. Lalu bagaimana aku bisa membantu Eloo Tiang, sedangkan sakit hatiku pun belum terbalas mendengar jawaban Tiang Teng imam itu tertawa. Aku tahu kau kalah olehnya. Anak muda, kata si imam. Tetapi kau tak kalah banyak hanya selisih sedikit. Asal kau memakai kecerdasanmu, aku yakin kau mampu menyingkirkannya, alis Tiang Teng berkerut. Tak lama ia berkata dengan bersemangat. Ah apa Eloo Tiang berharap agar aku membuka rahasia pada Unkin dan ia bentrok dengan Unjie Giok. Kemudian, imam itu bertepuk tangan dan tertawa riang. Kau cerdas dan pandai. Anak muda, puji si imam. Ternyata kau bisa menebak pikiranku. Aku yakin jika Unkin sudah mengetahui bahwa gurunya yang mencintainya seperti ibu kandungnya itu adalah musuh besarnya, mustahil diadiam saja. Guru seperti ayah dan ibu, namun orang tua lebih tinggi nilainya. Aku juga tahu Unjie Giok sangat sayang pada Unkin, maka dalam pertarungan sekalipun Unkin kalah, Unjie Giok tak akan tega membinasakan murid yang ia sayangi bagai anak itu. Bahkan bukan tak mungkin malah karena ia sayang dan menyesali dosa karena telah membunuh orang tua muridnya, Unjie Giok malah membiarkan Unkin membunuhnya Matle, Tiang Teng bersinar, ia anggap pendapat imam ini benar. Ia juga melihat mati imam itu bersinar tanda gembira. Tapi Tiang Teng pun heran, apakah imam ini bermusuhan dengan Unjie Giok hingga ia sangat membenci dan bernapsu ingin membunuhnya. Aloo Tiang, kata Tiang Teng. Kau punya siasat demikian, mengapa kau tak bicara sendiri pada Unkin imam itu mengangkat cawan araknya, ia menghirup arak itu. Dia tak heran bahkan tak marah ditanya demikian. Aku sudah berpikir ke arah sana namun aku tak bisa melakukannya, kata si imam. Jika aku yang menemuinya dan membuka rahasia itu, setelah dia tahu dia tak akan melupakan aku. Ah, aku ini sudah tua, keberanian di masa mudaku sudah lenyap, sekarang aku jadi takut mati, sebenarnya aku malu untuk mengatakan soal ini. Ia letakkan cangkir araknya di meja. Sebelum Tiang Keng bicara ia sudah menyambung kata-katanya, ketika aku lihat kau berduka, maka aku menduga kau sedang dibuat susah oleh dua masalah yang tak dapat kau pecahkan. Ia tersenyum dan melanjutkan lagi, kesulitan pertama karena Unjie Giok berharap kau menikah dengan Unkin. Aku pun maklum waktu itu kau belum mengetahui rahasia yang ku beberkan padamu. Jika sudah tahu pasti kau tak bersedia menikah dengan murid musuhmu. Tetapi kau telah berjanji, mau tak mau kau harus mewujudkan janjimu itu dan kau harus menikah dengan nona itu. Oleh karena itu kau jadi pusing. Memang masalah ini tak boleh tersiar atau diberitahukan pada orang lain. Kau pun tak boleh minta bantuan orang lain. Tetapi sekarang masalahnya lain. Sekarang kesulitan itu bukan kesulitan lagi. Benar Unkin murid Unjie Giok dan disayang, tetapi Unkin bukan putrinya, bahkan dia musuh besarnya. Ini aneh tapi nyata Tiang Keng menghela nafas. Aloo Tiang kau cerdas kata Tiang Keng. Kiranya kau lebih cerdas dariku, sesudah berkata begitu Tiang Keng berpikir. Sungguh aneh imam ini. Saat aku menghela nafas, dia bisa menebak isi hatiku. Tetapi setelah tahu isi hatiku, malah ia bertanya padaku. Tampaknya ia sangat jujur terhadapku, tapi mungkin juga ia memikirkan sesuatu, apa itu pikir Tiang Keng bingung. Ia lihat si imam mengurut-urut kumis dan janggutnya. Aku bisa menerkam masalah orang bukan karena aku cerdas, tapi karena pengalamanku yang puluhan tahun, imam itu menjelaskan. Sebaliknya, kau cerdas karena bakatmu. Jika kau kelak telah tua sepertiku, setelah pengalamanmu bertambah banyak, aku yakin kecerdasanmu akan melebih siapapun. Terima kasih atas pujianmu. Aloo Tiang, kata Tiang Keng. Heran imam ini senantiasa memujiku, pikir Tiang Keng. Padahal usia maupun kepandainya melebihiku, mengapa dia begitu baik terhadapku? Apa sebenarnya yang ada di otaknya sekalipun pengalamannya masih rendah namun ia merasa curiga pada imam yang bersikap baik kepadanya ini. Ia merasa yakin bahwa imam ini punya maksud tertentu atas dirinya. Imam ini mengusap kumisnya saat ia lihat Tiang Keng mengawasinya, ia pun tersenyum. Apakah sedang memikirkan masalah yang kedua kata si imam? Aku hanya menerka asal-asalan saja jika terkaanku keliru, maka Tiang Keng tersenyum. Apa Aloo Tiang juga bisa memecahkan masalah yang kedua kata Tiang Keng? Kho Koan Isu tertawa. Kau cerdas dan bijaksana, anak muda, katanya. Mengenai masalah yang kedua, aku kira ini bukan urusan pribadimu, Tapi aku yakinkah sedang memikirkan dunia persilatan, dia diam sejenak untuk menatap dengan tajam je arah Tiang Keng. Sesudah itu ia sambung lagi pembicaraannya. Apa yang ku katakan bukan pujian belaka, tapi keluar dari hatiku. Mataku tak lamur. Mengenai dirimu aku tak salah lihat, maka, aku yakin dugaanku ini pun tak salah ia tertawa. Kembali ia mengawasi ke arah Tiang Keng yang diam saja sambil menunggu si imam melanjutkan kata-katanya. Sudah empat puluh tahun lamanya Unjie Giok berada di tengah suku Biau, kata si imam. Selama itu ia tak ikut campur dalam masalah dunia persilatan. Semua itu bukan karena dia sudah tak bersemangat atau tak ingin nama besar maupun harta. Bukan karena itu. Tetapi karena dia masih merasa jerih terhadap beberapa orang gagah, terutama kaum tuanya. Hingga ia tak berani lancang berbuat jahat. Tapi akhir-akhir ini ia tahu dari sekian banyak jago tua selain yang telah meninggal, kebanyakan sudah ada yang mengundurkan diri dari dunia persilatan. Tak heran kalau sekarang ia jadi gatal tangannya, maka ia muncul lagi. Demikian juga pertandingan di atas Lui Tai yang akan diselenggarakan di Tien Baksan itu. Sebenarnya pertandingan itu diadakan untuk kepentingan Unkin. Di samping itu Unjie Giok pun mengambil kesempatan akan menyapu semua jago, agar dia menjadi jago nomor satu. Aku yakin kau sudah bisa menduga sendiri dari ucapan Unjie Giok. Oleh karena itu kau jadi berduka sekali, jika benar demikian, apakah kau punya daya eloo tiang kata tiangkeng? Barangkali kau bisa membantuku menghilangkan keruatan hatiku itu imam itu tersenyum di matanya tampak bersinar puas. Setelah meneguk araknya ia tersenyum lagi. Jadi tepat dugaanku itu kata si imam. Ucapan tiangkeng tadi membuktikan bahwa tiangkeng mengakui ketepatan dugaan si imam setelah meneguk lagi araknya si imam melanjutkan. Sebenaran, masalah itu tidak mudah, kata si imam. Memang pantas jika kau begitu berduka. Sedang umpan yang diumpankan di Tien Baksan menarik hati para jago silat, hingga mereka berjalan jauh untuk kesana. Mereka berdatangan secara bebondong-bondong. Keinginan mereka demikian keras untuk memiliki benda-benda itu mana bisa kau cegah mereka itu. Mereka tak akan percaya padamu. Malah mungkin mereka mencurigamu kaulah yang hendak menguasai semua benda berharga itu. Keterangan itu membuat alis tiangkeng bekerut. Benar kata tiangkeng. Mana mau mereka percaya padaku? Mana mau mereka melepaskan kesempatan ini? Tapi entah apa yang disiapkan Unjie Giok di Tien Baksan. Sungguh kasihan jika banyak orang terjebak dan celaka tanpa mereka sadari mau tak mau anak muda yang masih hijau dan polos ini bicara seadanya imam itu diam, ia seperti sedang berpikir keras. Saat mengangkat kepalanya dia tertawa. Ceritaku yang pertama telah menghilangkan kesulitanmu yang pertama, oleh karena itu sebaiknya kau gunakan cerita itu untuk melenyapkan kesulitanmu yang kedua, tiangkeng melengat. Bagaimana caranya? Aloo tiang kata tiangkeng. Begini, kau harus pergi ke Tien Baksan sebelum acara dimulai, temui Unkin untuk menceritakan rahasia itu padanya. Kau ceritakan selengkapnya jangan ada yang terlewat. Sesudah itu, ha ha, ha si imam tertawa. Kemudian ia meneruskan kata-katanya. Aku yakin, jika Unkin percaya pada ceritamu tanpa sanksi sedikitpun, maka kau boleh membantu dia. Jika kau berdua mengetung Unjie Giok, maka aku yakin Ang Imio Nio tak akan lolos sekalipun ia gagah luar biasa. Dulu Nio Beng siang hiap gagah dan bijaksana, orang pun kagum pada mereka. Sekarang kau dan Nona Un bisa menggantikannya. Maka selanjutnya bukan saja kau telah membunuh musuh kalian bersama, kau pun bisa mendapat istri yang cantik. Jika kalian berdua berhasil melenyapkan si jahat maka kalian akan dipuji seperti orang tua Unkin Imam itu tertawa terbahak-bahak karena girangnya. Dengan demikian, si imam melanjutkan. Orang jahat berhasil kalian singkirkan dan pertandingan di Luitai bisa dilanjutkan sesuai waktunya. Selain itu bencana yang akan menimpa kaum perselatan akan lenyap. Mari minum dan ku ucapkan selamat imam itu kembali minum arak, tapi Tiang Keng diam saja. Metel, Tiang Keng mengawasi cawan araknya. Dia tak menyentuh cawan itu atau digunakan untuk berselang. Terima kasih telah menonton.